Kita ke Lane of Dawn untuk melihat siapa pecah telur pertama. Oke ini kelosingan berarti ya, bener-bener last game soalnya nih. Habis semua sisanya. Tapi jangan lupa juga, untuk start buff di awal. Agresifitas dari Evos gak kendor sama sekali, Be. Lagi-lagi Ray kali ini harus bener-bener lebih aware terhadap map yang nantinya akan dijalankan. Karena sepertinya Funstroke sudah sampai di area orange buff dan ingin memperlama bagaimana Ray dengan orange buffnya. Tipikal Matilda ya. Selalu menempel. Bentar-bentar, tapi kali ini Ray membawakan impurex limp. Dia ingin bermain lebih offensif dengan damage yang lebih tinggi. Dan gue gak jarang sih sebenernya ngeliat pake impurex kayak gini. Buat farming speed junglernya juga lebih cepet kan. Betul. Soalnya kena ke creep. Atau quantum charge juga oke sebenernya buat movement. Dan kalau kita berbicara tadi konklusif plus juga paling oke digunakan oleh para tank jungler. Rotasi cepat, bottom lane fun. Dia coba cari target kadera dan mungkin di awal masih agak sedikit pasif ya. Belum ada yang bener-bener agresif dari keduanya. Kayaknya kalau agresif di early game ya cuma baksia sih untuk sampai saat ini. Karena fun strongnya juga berpisah dari segi lini yang dia hadirkan. Dari Geek Farm yang tentunya masih bermain dengan triangle mid-nya. Secara emblem, bargain hunter dibawakan oleh super raid. Dia akan memilih kenapa caranya agar bisa lebih cepat mendapatkan item-item yang optimal. Tidakkah pembeda yang begitu mungkin dikibinkan. Sementara cadera membawakan tenacity agar lebih kuat di laningnya. Mungkin dia sadar ya. Biar gimana pun dia akan tetap butuh defense juga. Dia gak bisa terlalu all in dengan damage. Sementara dari XP lane, Lapu-Lapu versus Yuzhong. Dua hero yang sama sebenarnya tipikalnya kan. Lompat ke belakang. Tapi kayaknya di level 4, damage Lapu-Lapu tuh kayak lebih cepat gitu loh. Untuk di deliver. Apalagi jantunya fun ini kan cukup terancam ya. Dia kalau udah gak ada baksa shield United, dia bakal bener-bener jalan kaki, Lim. Dia hanya mengandalkan bagaimana damage reduction dari pasifnya. Dan kali ini, take over. Radar Turtle sudah mulai dimainkan oleh Kickfarm. Mereka akan mengambil kendali Radar Turtle yang pertama. Oke, jangan anehnya sosok ring di lipat sana. Harusnya dia mendapatkan retribution dan bakat di cover dari FAD. Berhasil mendapatkan totalnya pertama. T-fight kembali terjadi. For his time, Depan Oiski harus menjadi kontrol pertama. Maskipun begitu Polgora tidak lumput dari keganasan tim Kickfarm. Para pasukan dari tim EVOS mereka mundur mendadak. Dan Ah Boy, untungi ya dia tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Konsepnya adalah yang dia dive-in belum tentu tumbang. Tapi Flicker akan juga mengeluarkan banyak banget soft skill. Tapi masih ada Black Shoes juga sih. Pilihan yang tepat dari Ah Boy dengan IMU. Daripada mungkin dia buru-buru untuk mengambil ke arah Black Dragon form. Dan nanti dia gak ready untuk teamfight besarnya. Oke, dan ada game fact ya. Baik, gopay juga. Dari MPL Season 12, Valentina menjadi hero yang paling banyak digunakan Ah Boy. 19 kali pick, win rate-nya juga lumayan nih 57%. Itu udah bukan lumayan lagi sih. Ketika di atas 40% dalam kompetitif atau turnamen, menurutku itu udah bener-bener di atas rata-rata. Itu termasuk tinggi. Karena 45% aja menurutku udah menjadi win rate yang cukup baik untuk dimainya. Tapi lagi-lagi kalau kita berbicara bagaimana ketika Big Pump yang mendapatkan take over turtle. Tapi belum mendapatkan eksekusi turtle-nya. Berarti mereka harus mempersiapkan untuk kartu yang kedua karena kartu yang kedua akan ada di Goblin. Wakal dipasam gitu saja dari sosok Kaderah. Di belakang sana tembakan parmasukan dari tim Geek Far. Untungnya Baloisky yang menyelamatkan jiwa dari Kaderah. Sekalipun Fanny ini melakukan naipin ini nampaknya agak cukup buruk kalau dia memasakkan di depan sana. Karena lihat, Kaderah pun belum pulang. Fanny sana memasakkan karakter Aboi dan ingat masih ada black shoes dari sosok seorang Aboi. Hanya melakukan distraction dan buying time yang mahal di arah bottom line dari Aboi. Mungkin agak sayang kalau Kaderah-nya tadi mundur. Ada dua ketapul kan yang bawa gold juga tadi. Ini kalau misalkan ditinggalkan begitu aja udah pasti bakal rugi banget dan perbedaan akan sangat signifikan. Super Red akan unggul sekali di area gold lane. Tapi kali ini, sepertinya Baloisky tidak ingin membiarkan hal tersebut terjadi. Dia akan tetap mengganggu di depan. Dan Aboi kayaknya akan terpaksa untuk menggunakan black shoes. Oh God, ditahan dan akhirnya. Itu adalah trigger untuk membuat warlock terperakam di depan sana dan hilang. Outer outplay dari Aboi. Outplay dengan adanya trigger disiplin yang sangat mahal dari Aboi. Tidak mau terlalu terburu-buru. Bahkan flickernya tidak digunakan. Profesor dan juga lift. Unggul jumlah kali ini dari Geek mereka siap untuk set up Tartal. Ini jatohnya benar-benar bakal jadi kastil banget. Veltora sudah mulai terbang di atas. Udara depakar retribution dari seorang Ray. Terasa menyelamatkan dari Geek Farm. Tidak ada perfect Tartal for this time. Ray memaksakan Veltora untuk tidak pulang unduhkan bakang. Luka tidak bisa lagi selamat kalau dia harus. Pandut. Karena tidak ada flicker dan pan. Benar-benar tidak boleh sembarangan masuk seperti itu. Karena kasusnya berbeda. Fasor tidak ada di tempat untuk menyelamkan seorang pan. Dan Super Red. Modify Gaming save the day for this time. Jujur ini adalah Tartal yang sangat memuntungkan bagi Geek Farm. Kenapa begitu? Karena ini Caderanya gak join teamfight. Geek Farm dari tadi teamfight 4 lawan 5. Super Red hadir tapi tidak ada korban jiwa menandakan. Caderah mendapatkan satu objektif secara gratis dan cuma-cuma. Dan bahkan dia yang keluar Purify. Belum berimpact tapi dia bahkan yang mendapatkan kerugian. Makanya untuk next teamfightnya. Pastinya terancam banget karena ada lapu-lapu dan mid. Oke langsung ada Black Shoes. Wow menyelamatkan pasukan dengan Black Shoes. Tapi di mid lane besting yang bisa dilakukan adalah Clear Minion. Satu-satunya yang bisa dimanfaatkan oleh Warlord saat ini. Vigual Jara Battle Lane lihat loh. Terlalu perkasa, terlalu mengganas membuat Veldora terdiam di sana. Kayaknya ini juga jadi pembeda ya. Sama-sama punya Hunter Strike tapi memang pemicu pasifnya untuk Yuzhong. Terlalu banyak 5 hit loh. Dia menandakan kalau dia harus lebih sabar sebelum nantinya. Lapu-lapu akan lebih offense dari looknya itu sendiri. Dan jangan lupa untuk damage reduction pas lapu-lapunya Brave Fighter kan. Yang phase 2-nya itu bikin dia kuat banget sebenarnya nahan. Betul. Apalagi belum kalau seandainya shelfnya bisa dua kali dia manfaatkan. Dan sekarang Cadera masih bermain. Bagaimana caranya dia bermain dengan split push. Tapi karena turtle-nya di top lane. Nah kenapa ini kayak jadi genderang perang untuk memaksa teamfight kelima-kelima dibayangkan. Terlalu sakit tapi Aboi di sana bakal coba ditahan. Black shot. From Aboi. Rasu membuat Veldora kebingungan kelingpunan. Dan bakal klikertelah dikuaskan. Membuat karena pasang ada team Geekvamp tidak ada korban jiwa. Sedangkan Veldora tidak ada. Black Dragon Transform tidak ada petrify. Dan di arah top lane. Kita lihat akan ada Tartul dan Cadera. Blazing Great mengajak-ajak Super Red. Tidak ada antropik untuk kali ini. Tidak ada antropik. Tartul-nya ini loh yang bakal berdampak banget. Pressure-nya dipegang oleh Geekvamp. Dan masih mau dicoba oleh Vos. Oke mereka tidak akan kenal Kenor. Karena kita tahu Van. Mereka tidak kenal takut. Bahkan harus ditukar dengan satu poin kill pun. Itu tak masalah. Retribusi dari Vue. Memasak teamfight di depan sana. Oh no. Tidak bisa kembali. Pulang jepangkan dua. Menuju ke arah tiga poin kill. Yang didapatkan Geekvamp. Makin melambung jauh. Terbang tinggi bersama mimpi. Untuk menuju ke dalam kemenangan pertama mereka. Buset ini tiga ribu gold loh B. Di menit yang ketujuh. Lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Itu dia objektif yang diamankan sama Geekvamp itu jauh lebih banyak. Dan lihat sekarang Cadera tidak menghentikan sama sekali pressure di top line-nya. Bahkan dia ingin 1v1 selawan Veldora. Ketika Veldoranya gak ready dengan Black Dragon Form dan Petrify. Oke tapi lihat dipaksa di depan sana Veldora. Dilenyapkan dive in. Para pasukan Geekvamp menenggelamkan Veldora. Bukan cacing-cacing naga-naga tapi itu udah jadi cacing saja. Oke dan Orey dipanis. Kalau tidak mau. Cuma itu bisa dilakukan oleh seorang Wrey bertahan di depan sana. Tidak ada jalan untuk pulang. Dan ditukarkan dengan adanya. Satu buat dua nanti arah toplet itu udah manis. Dan bahkan kita bisa melihat sendiri. Tidak ada korban jiwa sama sekali. Seperti yang ada di otak kita Lim. Terlalu keras nampaknya kedua frontliner. Dan tiba-tiba V 5.000 goldnya yang diunggul. Ini benar-benar jadi keunggulan yang luar biasa buat Geekvamp. Mereka tinggal melakukan eksekusi manis aja. Dalam keadaan winning condition seperti ini. Dan look pemiliki si Halbert. Dia ingin memecahkan kembali. Bagaimana lini belakang dari Evos Glory yang bisa dia hajar. Karena apa? Karena kedua backline dari Evos Glory ini pengguna Purify. Tidak ada dash ability kecuali entropy. Udah mulai pasang badan dengan record recallnya nih. Uh sakit banget kan tuh. Bahkan nyala. Terpicu. Nyala. Flask of the assist. Nyala Flask of the assistnya. Satu menit tidak ada Flask of the assist. Van Strong harus berhati-hati ketika dia dive-in. Menuju ke arah Lord dalam 20 detik, Profesor. Tapi Baloisky. Oke Baloisky yang menjadi korban. Tapi Kandera. Lihat tidak drop Kandera. Mencoba untuk menit. Terang jertifat dan naboi tidak akan meninggalkan. Oh, dikejar. Begitu satu sumber rat. Masih dapatkan point kill. Kandera mencoba melakukan sedikit distraction. Lihat koncekan maut dari seorang Kandera. Buduk arah belakang. Tempatkan Baloisky tumbang. Meskipun begitu, Veldora tidak bisa pulang. Nowhere to run. Jalan untuk pulang kali ini. Pertukaran yang tidak worth lagi-lagi. Evos mengalami kerugian dua member. Super Red dan juga Veldora. XP sama Gold Clan yang tumbang. Masalahnya sudah benar-benar kalah dari segi kuantitas. Dan bahkan Goldnya tidak berhenti sampai di 5 ribu doang, Lim. Kali ini bakal menuju ke 6 ribu sesaat lagi. Dan zoning out terjadi kepada Van. Luke tahu kalau Van ini bisa jadi permasalahan utama untuk Retribution Battle. Tapi lihat, defense kembali terjadi di depan sana. Zoning out dari seorang Luke. Jangan lupa untuk semua orang. Dan Super Red masuk ke dalam untuk bisa menyelesaikan aboy. Tapi dapatkan Luke masih terlalu kerat. Distraction. Jangan panggung time dari Luke. Bangar Kadiral harus mengeluarkan Blessing Duetnya untuk mengamankan kawannya sendiri. Luke berhasil mempanggung time. Membuat semua mata tertuju padanya. Wah, bayangin baru satu silence rope loh. Luke sudah bisa nahan damage deal dari Super Red sebanyak itu. Yang padahal kali ini kalau kita lihat Super Red sesaat lagi akan selesai dengan Holy Crystal. Tapi mau gak mau. Geek Farm akan jauh lebih unggul secara kuantitas, secara kualitas juga. 7.000 gold terlalu jauh. Dan bahkan rata kanan Lim lihat Geek Farm unggul dari semua ini berdasarkan goldnya. Masalahnya ini serius loh untuk EVOS. Mereka agak kesulitan dan aboy. Masih aman, masih aman. Kayaknya mau cari black shoes nih dia. Iya, iya, iya. Tapi defensive dengan Lord yang pertama nih. Masih ada Warlord juga. Super Red terhitung hero yang cepat masuk kelihatan petrify. Oke, tapi nampaknya di depan sana para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka memborak-borondakan front line tanpa adanya Lord yang masih jauh jalan. Dan ingat, ini pertanda Veldora gak bisa zoning out Profesor KB. Oke, depan para pasukan dari tim Geek Farm mereka ingin menyelesaikan satu Lord ini dengan satu turret. Mau tidak mau, mereka ingin itu. Mereka pengen satu best turret. Walaupun begitu, untungnya dengan ada Super Red dan juga Warlord. Selesailah sudah dengan sangat cepat Lord kali ini. Iya kan, defensifnya masih kuat banget. Tapi mid lane dipaksa seperti ya bang. Oke, untuk memaksakan ini tidak cukup baik. Depan para pasukan dari tim Geek Farm. Dan mereka kalau benar-benar mau masuk lebih dalam ini akan bencana untuk mereka. Mereka counter-counter. Dan mereka kehilangan cukup banyak sword skill. Ini bisa membuat E-Force membalikkan keadaan. Oke, oke. Masih bisa ditahan. Temponya kembali diturunkan. Namun hati-hati karena zona yang dikuasai oleh Geek Farm semakin besar dan semakin susah untuk dibuka oleh E-Force. Ya, Geek Farm kayak gak ngasih sama sekali apapun itu. Baik dari segi fin buff. Bahkan lihat sharpen buff juga bakal dimakan semuanya. Bahkan jungle-jungle kecil tidak diberikan kepada fun karena kita tahu sendiri. Baksia kalau dalam keadaan loose condition untuk mengejar ketertinggalan level. Cuma harus memaksakan team fight jangka panjang. Dan itu harus mengorbankan banyak halim. Harus ada trade yang terjadi dari kedua belah tim. Dan dari tadi trade-nya. Satu tuh kedua. Dua tuh ketiga. Geek Farm seluntung. Oh balai? Kayaknya bukan target yang pasti sebenarnya. Dia di all in. Buset. Itu ada flash of the assist loh ya. Ini banting bukan sebarang banting. Terpicu soalnya. Sangat mudah sekali untuk dipicu dengan adanya burst damage yang bisa dikeluarkan dari E-Force Glory. Wah malefic roar udah jadi. Baris, Baris, Baris yang rapi. Baris, Baris, Baris. Tast, 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 tast. Terima skornya sekarang dikeluarkan oleh para pasukan dari game Geek Farm. FBAP lagi seminggu ya guys ya. Baris. Lagi-lagi dan Baris. Dengan highlight E-Force di Recoracle Geek Farm. Kenapa ngebaris ya? Kenapa gak coba silang gitu kan huruf X atau apa kayak gitu kan? Pengennya love you. Gak cukup sih lima orang bang. Love-nya agak miring. Patah dikit gak apa-apa. Susah juga ya requestnya dari Ranger Remas. Tapi ngomongin soal bagaimana request dari Lord yang tentunya akan hadir. Lord and Hange. Kali ini akan di fight kah oleh E-Force Glory dengan perbedaan 8000 gold? Karena menurutku kalau mereka paksa untuk tabrak bisa jadi masalah. Tapi CEN selalu ada sih menurut gue, Be. Selalu. Selama gak banyaknya tumbang, retribution menang, balik mundur. Ya tumbang satu masih oke lah. Tapi kalau di atas satu berarti. Atau jangan-jangan mereka membiarkan Ray mendapatkan retribution-nya. Tapi mereka tukarkan dengan poin-poin kill yang ada. Termasuk dari aboy di depan. Oke, depan sana napaknya. Belum masih ada Veldora The Dragon yang untuk bisa men-zoning out para pasukan dari tim Geekvamp. Karena kalau kita lihat E-Force kehilangan arah paleski mudukar belakang berdefensif. Tapi napaknya di sini kadera printer pun. Harus mundur untungnya masih ada multi darlas asap aboy. Ter-shutdown. Dive-in terlalu dalam. Kali ini aboy miscalculator bahkan membuat para pasukan dari tim Geekvamp harus mudukar belakang. Veldora The Dragon. Sekali ini mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Geekvamp. Tapi nampaknya Veldora harus dari kumpal. Dan bakal belasih buat peram kandera. Membuat para pasukan dari tim E-Force terperangkap di depan sana. Seeking Eagle for defensive tidak bisa terlalu lama. Dan kandera tidak bisa tersentuh sama sekali. Dan para pasukan dari tim Geekvamp mereka akan menembus dengan 4 orang melawan 3. Ini pencana. 20 detik Lord yang sudah enhanced. Dan kali ini bertiga doang dari E-Force untuk defense. Oke, sudah mulai terperangkap di depan sana. Para pasukan dari tim Geekvamp akan dielesaikan padat. Pasukan dari asas-pasar. Ini dia pencah telur pertama. Didapatkan oleh Geekvamp. Oh, nomin-nomin-nomin-nomin-nomin. Tapi nampaknya Veldora masih bertahan. Oh my God, telur. E-Force menolak kumpal. E-Force masih bertahan. Mana temukan tangannya. Masih bisa defense kali ini namun Geekvamp sepertinya harus mundur lagi. Tempo kembali diturunkan. E-Force glory. Sang macan yang masih menunjukkan tariknya kali ini. Ditarik lagi gamenya lebih lama. Secerca harapan datang dari Super Red yang sangat-sangat berhintil di belakang. Attack speed yang sudah dikurangi. Setelah nerf yang cukup brutal dari Nathan. Ternyata tidak mengendorkan bagaimana power di... Pemaksaan kayaknya gak perlu dilakukan sebenarnya sama Geekvamp. Alam amai. Kalau dipaksa balik sih itu tadi momennya. Makanya. Karena Cadera bisa berada dalam posisi yang terancam. Tapi kali ini harus diperhatikan juga bahwa gold. Mulai terkikis pelan-pelan dari 7.000. Naik ke 9.000. Turun lagi ke 8.300. Kayaknya aboy nyari black shoes tapi gak boleh terlalu ekstrim juga sih. Gue lihat-lihat. Dari tadi lumayan ekstrim ya. Maju ke depan. Tapi dalam keadaan yang cukup terancam. Lord Advantage 1.600. Karena ada point kill yang didapatkan dari E-Force Glory. Yang membuat keuntungannya tidak menjadi maksimal. Tidak menjadi 3.000 atau bahkan mungkin menuju ke angka 4.000. Tapi setidaknya mereka masih untung secara angka. Dan kita tinggal tunggu bagaimana cara untuk set up Lord selanjutnya. Karena Geekvamp terbuka di far lane-nya. Dibuka banget untuk lane jauhnya didorong. Wave Minion akan terus mendobrak lini top lane dari E-Force Glory. Akhirnya Super Red belajar dari kesalahan game sebelumnya. Akhirnya dia menggunakan win of nature kali ini. Respect dia dengan apa yang dimiliki Kak Dera. Karena sebelumnya menampar dia. Yang akhirnya membuat dia turun. Dan membuat game ketiga lebih berat untuk kedua belakang. Nah malah sekarang permasalahannya ada di Kak Dera. Dia hanya bermodalkan Rose Gold Meteor Ranger Mas. Jadi menurutku ini yang akan jadi ancaman. Kalau seandainya magic damage dari Super Red. Ternyata tidak bisa dibendung. Kak Dera yang akan hilang seketika. Benar dan bukan Kak Dera lah sebenarnya tugas untuk menjukan Super Red. Aboi. Aboi. Aboi tugasnya. Karena luke memancing karena win of nature. Kak Dera tuh gak boleh keluar duluan. Dia tuh emang adalah senjata simpanan. Senjata terakhir. Karena kalau di depan duluan. Kalau dia yang ngebuka itu bahaya untuk dia malah. Tapi Kak Dera seberani itu di depan sana. Walaupun tadi barusan ada win terterancis dari Aboi. Apakah Aboi juga akan melakukan movement-movement beresiko. Sebelum nanti sejujurnya menggunakan Black Shoes-nya. Ingat. Bahwa Loiski. Dia gak bisa nahan damage dari Super Red. Penetration full. Dan kali ini lihat di depan sana. Dari Ray mencoba menangkap para pasukan. Dan luah yang tahan-tahan dilihat. Retribution-nya sangat baik. Sudah didapatkan Ray. Tapi tim fight kembali terjadi. Membuat para pasukan dari tim EVOS disengage. Mereka sadar. Seberang udah dapet Lord. Kalau dia kehilangan lagi satu gak akan bisa di defense. Fokus defense terlebih dahulu kali ini. EVOS berada dengan masalah yang cukup serius. Ada Holy Crystal tadi yang gue liat untuk Van Strong. Iya. Dia butuh damage tambahan sepertinya. Dan kayaknya circling eagle akan sangat-sangat mengancam di depan wayang. Walaupun sebenarnya entah kenapa oracle kayaknya lebih oke si Lim. Dengan adanya physical defense dan juga magic defense yang lebih balance. Dengan cooldown yang lebih memadai juga. Tapi sepertinya sosok Van Strong ingin damage lebih. Entah kepada Aboi atau bahkan Cak Dera. Karena caderanya belum tumbang sampai saat ini. Oke dan Lord sudah mulai jalan lewat milk lane kali ini. Lord cukup keras sebetulnya. Luka harus trigger win of nature sih. Di depan sana entropi telah dikeluarkan oleh Super Red. Dan Lasso Menonfury. Salah menurut karena belakang gak bisa. Dan damage yang telah diberikan. Karena pasukan dari tim Kifan. Dan apres for. Terhasil mendapatkan immortality dari satu-sara patah. Bilihan Super Rednya free hit. Aboi bakal harus dive in ke dalam untuk membuat Super Red mengeluarkan sebuah purify. Itu dia. Ivos masih kuat. Ivos masih bertahan dengan tariknya yang udah berdarah-darah kali ini. Masih bisa bertahan lagi Ivos. Dengan pressure yang begitu dasyat bukan menjadi masalah. Walaupun memang tempo ada gigi. Setidaknya Ivos masih punya chance buat membalikan keadaan. Dan thanks to Fun Strong. Dengan holy crystal yang tadi dia bawakan. Dia memiliki damage yang lebih cukup ketika melakukan knock up airborne. Biasa ikut ke arah dua pemain sekaligus. Sehingga membuat Super Red jadi lebih bebas. Walaupun ada purify yang terpicu di depan sana. Tapi setidaknya win of nature masih ada di dalam tubuh dari Super Red. Dia tidak akan langsung di blazing duet. Karena Cadera kalau dia jump in blazing duet ke dalam sana. Cadera belum tentu bisa melakukan battle mirror image lagi ke belakang. Cadera kalau masuk duluan dia pulang cuma nama. Ditembak balik sih kayaknya. Iya pasti pulang nama dulu. Super Red gak bakal lari dia karena blazing duet tinggal win of nature. Kayaknya solusi terbaik luke-nya sih paksa maju ke depan. Ini tadi yang seperti saya sampaikan luke-nya pancing win of nature. Aboy-nya pancing purify. Udah that's it. Cuma disitu Cadera gak boleh keluar Lim. Cadera gak boleh keluar. Biar mainin stack-nya dulu. Atau jangan-jangan Cadera-nya yang mau ditugaskan hanya untuk menumbangkan lini depannya. Antara Veldora atau bahkan Van sampai saat ini. Karena setidaknya Van tidak memiliki lagi immortality. Dan Lord akan muncul dalam kurun waktu kurang dari 30 detik dari sekarang. Kalau di skenario diganti nih Be. Lord-nya main front to back. Taruh BMI di belakang. Pok Van-nya. Kayaknya itu bakal bahaya juga deh buat Evos. Itu skenario pertama. Atau skenario yang kedua. Mereka akan membiarkan Lord-nya ditarik pulur oleh Ray. Karena Ray masih punya immortality. Sementara Van tidak memiliki immortality. Sementara Cadera bermain di area top lane. Memanfaatkan lane jauh yang kali ini akan menjadi poin plus bagi Geekfarm. Ada satu sih yang mungkin move yang cukup beresiko. Tapi bisa didapatkan oleh sosok seorang Aboi. Dia harus hilang dari map. Play King jauh di titik yang buta. Glance court. Itu sering terjadi. Dan dia tahu kalau super light itu satu hal. Selalu ada di area backline. Atau jangan-jangan nanti Aboi akan mengambil sibling ego ketika nanti targeting-nya bisa menunjuk ke arah spread. Gua bisa lihat itu sih. Ini bakal jadi opsi yang kesekian. Gua kita setuju ya. Tapi liat ventrify game India. Sun and Super Red. Free hit dari belakang. Minat Puri masih menambahkan Super Red. Dengan following up damage. Dan bahkan Aboi di belakang Sun and tidak bisa dihentikan. Membuat para pasukan dari team kickball mereka. Para kurana. Dan hiya Aboi. Masih ada Black Shoes Flaker for defensive. Aboi masih selamat pengasoran diri. Lihat team fight yang bahkan sudah dimenangkan. Nifos depan mata. Masih dinetralisir. Aboi. Benar-benar melakukan banyak sekali outplay. Bahkan immortality-nya gak pecah Ranger Mas. Gak pecah. Dengan adanya Black Shoes. Darahnya full kembali. Thanks to Winter Truncheon. Oke tapi ini adalah sebuah jawaban bro. Harus bermain sandwich gaming bro. Tapi kalau mereka membangsa kedapatan daerah. Press war. Win of Blanket terakhir. Terus keluarkan Blanket dari kadaerah. Lo Super Red. Lo Super Red. Lo Party. Oh my god Aboi. Masih bertahan dengan adanya Lexus yang dia miliki. Tapi para pasukan dari Van. Harus berbunduk arah belakang mencoba dicegat. Retribution telah dikeluarkan. Nowhere to run Van. Gak dikasih pulang. Gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Supaya base mereka akan coba diselesaikan. Kali ini para pasukan dari team kick fight. Oke sih ya. Mereka akan team fight. Mereka akan mencoba menyelesaikan game kali ini. Dan pakao Veldora harus berbunduk arah belakang. Blast up the Osses. Udah selesai untuk sosok seorang Veldora. Tapi nampaknya pasukan dari team kick fight. Mereka tidak akan diam. Mereka akan memaksakan. Lester Blanket terakhir transform. Dijukkan belakang kadaerah. Dengan adanya poking damage. Membuat seorang Veldora hampir hilang di udara. Dan nampaknya mereka membuat keputusan untuk Lord. Dan E-Force lagi-lagi masih bertahan. E-Force Glory. Wow lagi-lagi kick fight dipaksa mundur. Dan sekarang Lord yang di set up. Sepertinya akan diberikan. Tapi ini Lord yang cukup lama loh untuk di Maldon. Mereka mau coba bang. Oke mereka mau coba. Tapi ingat. Lihat yang bisa diberikan. Mereka akan coba tutup semua jalan. Untuk menunjukkan Lord Van. Ingat the power of Red Rebution yang sangat kuat. Mereka harus satu jawabannya. Orang dulu. Orang dulu. Mereka gak bisa membiarkan teman-teman dari E-Force Glory. Juga jump in ke dalam sana. Karena terlalu beresiko. Dan Baloisky. Dia ready dengan Red Rebution. Sorry. Flicker yang tentunya akan sangat-sangat memadai. Untuk langsung jump in ke belakang. Dan Super Red harus memperhatikan. Kalau Purify-nya gak boleh terburu-buru seperti tadi. Oke. Abo ini reman banget sih parah. Iya Abo ini reman parah sih. Dia di depan dan berani banget dia. Karena memang stunnya tipis sih. Dari E-Force juga. Dan kayaknya untuk sekarang. Kalau seandainya dia ready dengan Winter. Akan dia siapkan Winter tersebut. Oh Baloisky. Oh Super Red. Berhasil menuju ke arah sosok. Sober Red Rebution telah dikeluarkan. Dapakan Olin ke Super Red. Let me drop Kandera. Bakal berhasil menyelesaikan para pasukan dari tim E-Force. Lagi-lagi. Warlord harus menjadi korban jiwa di depan sana. Tidak bisa diselamatkan Winter Traction. Not sub-the-day for this time. Tapi malah fast wrong-nya lah. Matilda Airlines. Yang mengantar pulang sampai ke rumah. Oh my God. Kehilangan Goldlaner dari masing-masing tim. Namun Lord yang berdiri. Ini menjadi pressure bagi keduanya. Dan jangan lupakan 4 lane. Dari E-Force ini yang harus dijaga. Bakal jadi pressure. Tapi masalah utamanya sekarang. Kalau kita lihat dari Rey. Dia harus mundur terlebih dahulu. Sudah pecah dari Immortality. Sementara Fun. Dia lebih kuat. Untuk berbicara tim panjang ke panjang. Dia ready dengan Immortality-nya. Dan kali ini kita harus menunggu kedua Goldlaner kembali lagi. Sebelum adanya Lord Fight. Yang akan dijalankan oleh kedua belah tim. Karena ketika tidak ada March Man. Tidak ada Goldlaner. Tidak ada damage dealer tertinggi. Di game ketika Lord Evolve muncul. Kayaknya bakal lama banget. Untuk para pemain yang ada di Mobile Legends Bang Bang. Menyelesaikan Lordnya. Menuju ke Alara Menit yang ke 25. Ini benar-benar ingat. Satu kali tumbang aja. Itu kayaknya gak bakal cukup digantikan dengan hanya Lord sih bro. Iya. Respond time terlalu lama sekarang. Iya respond time terlalu lama sih. Dan makanya itu dia. Apakah akan ada celah untuk menuju ke top lane. Bermain dengan split push. Ketika teman-teman dari Geekfarm fokus. Untuk take over dari Lordnya kali ini. Itu masuk opsi sih sebetulnya. Tapi dari tadi. Itu udah the best thing yang dilakukan oleh Geekfarm. Tapi sayangnya Ivo selalu punya jawaban untuk mendinai itu semua. Iya terlalu banyak juga. Tapi itu the best thing. Itu Geekfarm udah melakukan yang terbaik. Dan cuma satu lagi yang belum Geekfarm lakukan. Sandwich Gaming. Sandwich. Karena Aboi membawa Black Shush. Iya betul sekali. Dan mungkin menunggu flicker kali ya Ranger Mas. Karena uh sampe saat ini Warlord pun terpucu. Informasi Profesor. Setelah didapatkan No Black Shush for this time. Seberat free hit dari belakang. Tapi nampaknya Eldora sepundur. Biar skating itu terjadi. Aboi juga tidak berani masuk. Karena lihat meleduk balon hijau di depan sana. Kalau Aboi kegelam dan satu kaki aja bisa masuk Profesor. No Petrify. No Black Dragon Form. Ini bakal bahaya sebenarnya untuk Geekfarm. Ya tidak ada ultimate yang cukup memadai. Untuk melakukan Infant and Trophy. Juga lagi dalam keadaan cooldown dan baru. Ready untuk sampai saat ini. Dan bahkan Purify. Satu-satunya jawaban itu Warlord. Oh my god bless. Ini was from Cadera. Berhasil mendapatkan Warlord. Ini mendapatkan High Crown Defender mereka. Super Red harus menjadi sosok orang yang dilindungi. Apapun yang terjadi mereka harus lindungi Super Red. Karena itu sosok the most wanted person dari Geekfarm. Oke oke. Lord sekarang di tangan Geekfarm. Berkali-kali Lord didapatkan. Tapi belum bisa menembus pertahanan dari Evos. Pembuktiannya adalah sekarang. Kalau masih belum bisa ditembus juga. Gue rasa Evos punya banyak chance buat balikin keadaan. Setuju banget. Setuju. Kayaknya bisa di comeback. Dan bahkan fan didapat sana. Harus pakai Queen Twix. Untuk bisa menyelamatkan dirinya Lim. 30 second. 30 second. Untuk Warlord. 30 second pas banget perjalanan Lord. Dari mid lane ini. Oh my god. I don't know.